Halo dan selamat datang kembali di channel gue, Darkor Dude. Hari ini gue akan reaksi anime Vanitas no Karte, episode 1. Mungkin gue salah dalam pronounce-nya, gue gak tau juga. Tapi ya, gue akan reaksi anime sekarang. Gue akan reaksi, ya mungkin untuk konten hari ini reaksi anime doang. Banyak anime season baru yang jelas ya, banyak anime yang bagus-bagus mungkin yang akan datang di season ini. Jadi gue akan react salah satunya mungkin. Vanitas no Karte, mungkin saja anime ini bagus seperti anime-anime yang di season sebelumnya. Seperti Shadow House, yang bagus di plot, atau Vivi. Yang bagus di plot, dan art, dan juga fight skin-nya juga bagus sekali. Kalau kalian suka dengan tip-er reaksi seperti ini, jangan lupa subscribe-nya, biar lo gak ketinggalan. Kalau gue upload konten lagi, dan juga komen jika gue salah ngomong atau ada sesuatu yang ingin lo omongkan. Atau minta gue reaksi video yang lain, ngomong di komen, dan like harus. Karena kalian sudah menonton video ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, kita go aja boss. Pernah ada seorang vampir yang dikenal sebagai vanitas yang becah oleh kamu sendiri. Orang lain dari komen yang lahirkan. Amin, semua vampir kayak gitu deh. Oh, jadi ini kutukan untuk. Amin, jadi eksorsis kali. Dia bisa jadi eksorsis kalau misalkan manusia yang mengambilnya. Wuh, clean. Hey. Oh, berarti vampir disini benar-benar ada ya? Chess, ada orang yang tidak percaya. Tentu saja. Oh, Chess. Berarti memang ada vampir ya, harus dibilang. Ada Chessure, organisasi Chessure katanya. Anti-vampir. Wuh, gaus, wah. Pake kayak gitu, boss. Ini kayaknya... Nah, narasumber. Oke, jangan terlalu deket. Dia, dia agak panas, bro. Dia agak panas. Aku tidak akan... Aku baik-baik dengan itu. Murr. Amelia Watson? Eh, mungkin. You! Eh, lu anjir. Gua kira jaman-jaman kayak Leonardo DiCaprio gitu. Eh, ternyata lebih bagus lagi ya. Ini kayaknya bukan... Gua gak tahu temanya modern. Gua gak tahu juga ini. Tapi disini dibilang kayak 90-an ya, eranya ini. ロrorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo episode kali ini tapi gue kasih tau animasinya udah lumayan bagus ya bisa dibilang dari episode pertama ini gue bisa bilang animasinya udah bagus surat berarti ada eh kenapa kenapa anda kaget gitu monchaton nama dia monchaton kan bisa dibilang udah gue bilang bisa dibilang dia kekurangan darah ya mungkin saja dia kekurangan darah tak jelas nanda omae anta koso nandes yoda arno nanti nice wow senjatanya udah bisa dibilang canggih ya wow hahaha dia vampir juga ya pastinya tapi kayaknya beda vampir ya beda kelas vampir mungkin ada kelasnya vampir pasti aduh that so romantik hahaha ah ah vampir not vampire umpire here okay what the fuck is this okay what the fuck is this apa-apaan ini ini fat zerotha ini fat zerotha ini fat zerotha sakura okay oke iya dia gue bisa tau dia kekurangan darah dia wow dia sudah terkontaminasi sama roh yang didalamnya kenapa oh oke apa itu maksudnya omae no magatsuna ibarra no rogoku egrantinu ah what's that malnomen ye what's that roma niopte yugamirrata shimmy no nareno hati si sisa-siara tuana mas dan bantirno inoti to mo ieru shimmyo yugami rita sama dengan begitu keinginan untuk minum dari yang biasanya murah oke oke apa lo bilang selamatin kayaknya nggak bisa diselamatin deh ini referensi dari mana ya Salsur bro oh that's even more better ah itu kitab vanis oh dia yang punya kitab vanisnya beneran ya gua kira ini mencari kitab vanis ternyata kitab vanis sudah ada di depan mata jadi ini bukan seperti kutukan ya ya kutukan bagi seorang hampir benar juga Oke Pani masih dibagusin oh oh Pani masih dibagusin oke tolong kembalikan perempuan ini menjadi hot babe hot babe again oke ayo si shikana Kenapa dengan nama setinya? Ustaznya gimana? Lo dilahirkan tanpa nama di dunia ini Jadi bisa dibilang dia detektif dokter liar ya Oke tetap acting ku Wow Oh bulan biru Disini tempat para vampir Betul sekali Bulan itu sangat indah Dilihat Merah Keren Indah juga Tapi biru Lebih indah Menurut gue Karena lo jarang lihat Bulan biru Oke Fuck you bro What the fuck What the fuck are you doing? I mean This is an anime Kembalikan seperti normal Atau bisa dibilang Dia Apa Oh tadi Yang maksudnya Tadi berarti maksudnya Mandelon itu Penyakit yang dia Alami Yang warna hitam Mawar berduri tadi itu Itu namanya Mandelon Kalau gak salah Kalau gak salah Dan nama aslinya Yang sebenarnya Florifel Sebelum dia terjangkit Melondalen Lupa Jiru gue namanya Mawar berduri itu Sebelum dia terjangkit Penyakit Mawar duri Nama Mawar duri itu Kayak gitu Mungkin Kasih tau di komen Kalo yang tau Berduri itu Berarti Vampire Vampire Dilahirkan Dilahirkan tanpa Sebuah nama Iya Tapi benar-benar Kita perkutuk buat Vampire loh itu Benar-benar bisa dibilang Terkutuk bagi Vampire yang jahat Ini referensi dari apa Ini gue gak tau Vampire Vampire Benar-benar Yang mewaraskan Nama Dan kitabnya Kepadaku Wow Terus gimana Selamat dari Jatuh Tadi Kenapa Stay positif Stay positif Sebenernya Vampire ini Apa ya Di dunia ini Vampire ini Seperti apa Dianggapnya Seperti apa Gue masih belum tau Oh Oke Gue kira Tujuan dari Pembuatan Buku Buku itu Adalah Untuk Menghancurkan Atau bisa dibilang Menguntuk Vampire yang Berada di Bulan Eh Di bawah sinar Bulan Merah What the fuck Kenapa lo ingin Membunuh Dia ingin Menyelamatkan Anda Ras Ras Anda Kita bertemu dengan Cerita yang menarik sekali Kita bertemu dengan Yang namanya Vanitas Seorang Manusia Yang Memwarisi Kekuatan Vampire Dari Sinar Matahari Eh Sinar Bulan Biru Oke Dia mempunyai Kitab Buku Kutukan Yang Untuk Mengutuk Vampire Yang Vampire Di Bawah sinar Bulan Merah Oke Dia mempunyai Itu Tapi bisa dibilang Dia menggunakannya Untuk hal-hal yang baik Untuk vampire Yang bisa dibilang Tapi gue kata juga sih Dia menyembuhkan Menyembuhkan Vampire Yang tadi Kita lihat tadi Perempuan Yang tadi Yang Sangat Hot Sekali Sayang Sekali Bukan Pemeran Penting Di Episode Selanjutnya Hanya Sekedar Introduction Untuk Di episode Kali ini Dia penting Jadi Vampire Disini bisa dibilang Hampir Musnah Hampir Musnah Hampir Punah Hampir Punah Dan juga Si Noe Ini Tapi dia juga bisa dibilang Mon Katanya Namanya dia Kayak Mon-mon Tadi apa Gue lupa Gue harus Membiasakan diri Untuk menghapalkan Namanya Noe Tapi ya Bisa dibilang Katanya Namanya Si Vampire yang ini Yang putih Noe Ingin Membunuh Sifat Vanitas Padahal Dia ingin Menyelamatkan Semua Umat Vampire Yang ada Yang ada Di dunia Itu Gue bingung Ya Semua Complicated Plot ya Bisa dibilang Jadi Sangat-sangat Gue kasih Sepuluh Kali Sepuluh Sepuluh Mulai dari Visual Plot Dan juga Animasi Semuanya Bagus Semua Bah Itu Itu saja Itu saja Untuk video kali ini Jika kalian Suka dengan Review Atau diskusi Gue yang gue berikan Tadi Klik Subscribe Dan juga Like Comment Jika kalian ingin Lihat Video yang lain Comment Jika kalian ingin Lihat Saya React Video anime Atau VTuber Clip yang lain Bisa Ngomong di komen Di kolom komentar Ya Segitu saja Until The next Video Soreja Mata Nih